Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel bumi ayam hias pada video kali ini saya akan bahas mengenai tips beternak golden vision part pertama atau bagian pertama kalau sebelumnya ada tips beternak merah sudah sampai part 3 atau bagian tiga ini kita mulai part pertama untuk golden vision ya ini tips beternak golden vision ala bumi ayam yes yang pertama untuk golden vision idealnya untuk ukuran kandang satu setengah meter kali dua setengah meter adalah satu jantan dan dua betina atau poligami ya jadi mereka ini bisa mengawini kurang lebih tiga betina sekaligus namun ketika kandangnya satu setengah kali dua setengah tidak terlalu besar itu satu jantan dua betina saja agar efektif jantan bisa mengawini yang betina nah untuk yang jantan yang ada corak warnanya nah ini yang betina dia polos coklat untuk periode penelurannya sendiri satu tahun sekali ketika musim hujan produksi telurnya bisa mencapai 10-15 butir setiap tahunnya untuk penetasannya sendiri disarankan menggunakan mesin tetas agar efektif dalam penetasan telur sehingga golden vision terus bertelur tidak mengerami telurnya dahulu baru bertelur kembali bisa anda kalau mereka mengerami telur Oh tipe-tipe ayam hutan sangat jarang yang bisa mengerami telurnya sendiri ini yang membuat mereka masih cukup sedikit ya untuk populasinya dan berkembang biak ketika di alam agak susah untuk suhu peternakan atau farm atau kandang jangan terlalu panas dan desain kandang separuh tertutup dan separuh terbuka agar air hujan ataupun sinar matahari tetap bisa masuk untuk sirkulasi udara kita harus lancar jangan terlalu lembat dan jangan terlalu panas untuk sirkulasi udara ini sangat penting agar kandang tetap segar udaranya dan mereka tetap enjoy dan tidak stress nah untuk pakan fur biasa fur ayam ini baru habis kemudian minumnya air kerang biasa air putih biasa ada pun ekstra food yang yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya yaitu ulat hongkong atau jangkrik bisa diberikan dua minggu sekali atau seminggu sekali porsi sedikit saja nah yang jadi penting adalah kebersihan kandang harus selalu dijaga agar bakteri dari kotoran mereka itu tidak menyerang mereka sendiri dari kotoran mereka sendiri nah ini adalah beberapa tips awal mengenai peternak golden bison terima kasih atas perhatiannya jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh